Oke guys, balik lagi sama gue Dennis dari Kamen Habits Nah, sesuai sama judulnya nih guys, kita bakal unboxing lagi Dan seperti yang temen-temen bisa liat disini, gue punya satu, dua, dan tiga sepatu fans yang bakal gue unboxing nih Yang ini belum gue buka, karena ini gue belinya di website Food Patrol yang ada di Inggris Kalo yang dua ini, gue belinya langsung dari toko Cuman sebelum kita buka semuanya ini, gue mau kasih tau dulu nih guys, kalo gue bakal ngejual beberapa sepatu gue di Uncharted Underscore Supply Temen-temen kan pasti gue udah tau kalo ini adalah toko consignment yang terpercaya banget Jadi gue bakal ngejual beberapa sepatu pre-love gue yang masih bagus-bagus nih guys, kondisinya lewat Uncharted Supply Dan mungkin gue bakal ngelepas NMD gue yang ini, NMD yang ini juga nih, NMD Shashiko Mungkin gue juga bakal ngelepas ini juga, Flyknit Dan mungkin ada beberapa sepatu lainnya juga Jadi temen-temen pantengin aja, harganya udah pasti steel deal Dan semuanya original, kondisinya masih bagus banget Untuk keterangan lebih lanjutnya lagi, langsung aja follow Uncharted Underscore Supply Itu mereka ngejualnya cepet banget, 2 menit, 5 menit, itu langsung ngejual sepatunya Karena harganya tuh murah-murah banget Nah oke nih guys, langsung aja kita ke sepatunya yang bakal mau gue unboxing Pertama kita mulai dulu dari yang ini Ini, nah ini yang paling biasa aja guys, buat dipake sehari-hari, buat bitter Ya mungkin temen-temen juga udah tau lah ya, pasti warnanya warna Warna putih Ini Vance Old School, biasa aja guys, kayak gini Warnanya putih, bahannya kulit Ini gue beli buat dipake sehari-hari Ini kalo disini, kemarin dapet diskon Kalo gak salah harganya 80 dolar Atau sekitar 800 ribuan Jadi gak usah lama-lama lagi Ini yang pertama Vance Old School, warna putih, yang kulit Cepet aja nih guys, kalo yang ini Gue taro dulu nih boxnya Nah langsung ke yang kedua Ini gue beli di toko juga Dan ini Nah agak sedikit beda nih guys, warnanya dari sepatu-sepatu yang biasanya gue punya Oke langsung aja kita buka deh guys Karena main eventnya tuh biasa yang box besar Jadi box kecilnya kita buka-bukain dulu Ini adalah Vance Style 36 Jadi ini gue pilih warnanya yang warna apa nih ya, warna kuning Atau kalo misalnya di boxnya sih bilangnya warnanya Sunflower Vance Style 36 emang mirip banget sama Vance Old School Cuman ada sedikit perbedaan lah Kalo yang ini bahannya gabungan antara canvas sama suede Dan kalo untuk ini sendiri harga retailnya di Australia 120 dolar atau sekitar 1,2 juta rupiah Dan memang gue jarang banget ya guys beli sepatu yang warnanya ngejreng kayak gini Cuman sekarang tuh di Australia Buat temen-temen yang belum tau Gue ini tinggalnya di Australia, di kota Melbourne Sekarang lagi masuk ke musim panas Jadi tuh outfitnya warna-warnanya bisa lebih cerah lagi Dan ini sepatunya kayaknya cocok banget Kalo gue pake di musim panas di Australia ini nih guys Mungkin kalo misalnya nge-review Mirip-mirip lah ini sama Vance Old School Dari design, dari sizing Sizingnya juga true to size Ini gue size biasa gue 8 US Jadi ya gitu aja kalo yang ini Kita langsung aja nih guys ke box yang gede nih guys Karena gue juga udah gak sabar Pengen ngebuka Ini boxnya udah dateng beberapa hari Jadi kita masukin dulu yang ini nih ya Nah sebelum kita buka boxnya Sesuai janji gue beberapa waktu yang lalu Gue pernah nge-post juga di Instagram Kalo gue bakal ngadain giveaway Emang agak telat guys Sorry banget Cuman sekarang gue mau kasih tau Cara-cara untuk ikutan giveaway-nya gimana Gampang banget Seperti biasa Yang pertama pastinya harus subscribe di channel ini Yang kedua Harus follow Instagram gue At yang sponda A Yang ketiga Kalian komen di post yang ada di Instagram Nanti bakal gue post Pengumuman giveaway-nya Dan cara-caranya semua gimana Dan tag 3 temen kalian Pokoknya ikutin aja Kalian baca pelan-pelan Buat satu pemenang nanti bakal dapetin Satu sepatu Vans dari gue Nanti pemenangnya bakal gue pilih dulu Dan nanti bakal gue tanya Dia pengen Vans yang mana Harga retail ya Vans harga retail yang mana Dan ukurannya apa Nanti dia bisa milih sendiri Nanti deh Pokoknya pemenangnya bakal gue Bakal gue DM lah pokoknya Jadi temen-temen Kalo yang pengen menangin satu Vans dari gue Ini giveaway-nya bener-bener dari gue sendiri Gak kerja sama sama toko-toko lain Jadi mudah-mudahan temen-temen bisa ikutan juga ya Oke kita langsung aja deh ke box yang paling gede nih guys Gue juga udah pengen buka Nah ini pisau gue Oke ini dari Food Patrol ya guys Seperti yang udah gue bilang tadi Websitenya ada di Inggris Dan ini setau gue Kalo di Indonesia Kemarin fansnya lumayan heboh Karena emang keren Di Australia sendiri gak masuk Jadi gak usah lama-lama lagi deh guys Ini perlu pisau kayaknya gak perlu deh Tinggal stiker yang dibuka Kayaknya ketauan nih Kalo misalnya gue ambil boxnya Kalian langsung tau Ini gue ambil dulu ini invoice-nya Atau receipt-nya Oke langsung aja deh kita liat nih guys Nah Ini dia boxnya guys Siapa yang udah tau ini Vans apa Coba kalian tetap nih sebelum gue buka Gue liat dulu namanya Oke ukurannya bener Nah oke langsung aja nih ya Kita buka bareng-bareng guys Ini adalah Vans Slip on Cut And Paste Nah ini dia nih guys Sepatunya gokil banget deh Dia juga baru pertama kali ini Megang di tangan Jadi ini adalah Vans Cut and paste Tapi yang slip on Jadi ini tuh ada beberapa model juga Ada yang High juga Ada yang warna satu lagi yang warna hitam Cuman seperti biasa Gue milihnya warna putih Dan kalo misalnya ini lumayan susah juga nyarinya Cuman gue dapet di website Foodpatrol.uk Mungkin temen-temen juga Masih ada kali ya Disana di websitenya Silahkan kalian browsing sendiri Cuman nih sepatunya Keren banget ya guys Seperti misalnya disini Ada kayak Patch Vans-nya yang di belakang Ada di samping Dan ada Checkerboard-nya sedikit disini Dan ada Jaitannya juga Di bagian Dekat Bagian talinya Ini pokoknya feelnya tuh agak-agak off-white ya Kalo boleh dibilang Agak-agak raw gitu Sepatunya kayak masih mentah Dan ini ada talinya Cuman sebenernya sepatunya slip on Jadi talinya tuh cuman buat Apa ya Cuman buat looknya doang Nah kalo yang ini sendiri Gue ngambilnya size 8 US Atau 26 cm Oh ya gue dapet ini Harga retailnya 80 pound Nanti untuk konversi rupiahnya Bakal gue tulis disini Gue juga gak hafal berapa Lumayan banget ya guys Dapet ini harga retail Karena memang seperti yang gue bilang tadi Ini memang susah dicari sepatunya Yang membedakan juga Di bagian bawahnya Di bagian Outsole-nya Biasanya vents Cuman satu warna Cuman kalo yang ini tuh ada Beberapa warna ya Gradasi warna-warna Coklat Coklat tua Coklat muda Dan Bagian atasnya Keseluruhannya bahan suede Yang aneh juga di sebelah Sisi luarnya itu Ada sedikit kanvas Tapi di dalamnya Gak ada suede Pokoknya Dibuatnya sepatunya nih Seolah-olah Sepatu prototype Atau sepatu belum jadi Katanya sih rumor-rumornya Ini yang desain Virgil Abloh Cuman gak bener juga Katanya Gue juga gak tau Pastinya yang mana Yang pasti ini sepatunya Keren banget Nah nanti ketiga sepatunya Bakal gue kasih juga Onfitnya Dan bakal gue rate Abis gue pake onfit nih Jadi gue pengen Liat dulu nih Bisa cocokin pake celana apa Untuk masing-masing sepatunya Jadi kita liat dulu Onfitnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys Itu gue tadi Onfitnya Untuk ketiga sepatu ini Kalo misalnya Gue boleh ngerip cepet aja Ini looknya Yang putih 8 8,5 Ini Ini 9,5 deh Gue kasih Soalnya keren banget Kalo untuk comfort sih Kurang lebih semuanya Samanya Vans Comfortnya tuh Di 7 lah ya Kalo kenyamanannya Dan kalo untuk quality Tiga-tiganya qualitynya bagus Quality vents Dan bahan-bahan yang dipangati juga bagus Jadi untuk quality Gue kasih berapa ya Untuk quality ya 8,8,5 lah Buat ketiga sepatu ini Nah temen-temen kan tadi udah liat Semua onfitnya Sekarang coba deh Kasih tau gue Paling keren yang mana Yang putih Yang kuning Apa yang cut and paste ini Langsung komen di bawah ya guys Dan jangan lupa juga ikutan giveaway Cara-caranya bakal gue tulis juga di bawah Dan di Instagram gue Nanti bakal gue post juga Cara ikutan giveaway-nya gimana Oke guys Segitu aja videonya kali ini Seperti biasa Kalo punya pertanyaan apapun Langsung aja tulis di bawah Dan kalo kalian enjoy videonya Jangan lupa di hit Like and subscribe button Yang juga ada di bawah Kalian juga boleh follow Instagram gue And Dennis Ponda A Buat liat Daily uploads gue Oke guys thank you so much for watching And I'll see you in the next video